Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan parent selection. Kita sudah memilih 8 atau 4 pasang parent untuk melakukan proses cross-over. Nah, sekarang kita akan melakukan proses cross-over. Proses cross-over adalah seperti ini. Jadi kita ada 4 pasang parent, 2 individu, kita lakukan cross-over-nya. Seperti ini, kemarin kita, ini parent pertama, dia cross-over dengan parent kedua ini. Jadi ini, oke saya gini kan, ini dia cross-over dengan itu. Ini yang parent pertama. Kita akan melakukan seperti itu. Jadi ini adalah single point cross-over namanya. Nah, caranya adalah, sama seperti waktu kita memilih parent, kita lakukan dari i sama dengan 1, naik 2 kali, 2 kali, sampai jumlah parentnya. Jumlah parentnya adalah 8, 8-1. Nah, kita lakukan itu. Kita kemudian create bilangan random. Bilangan random untuk mencari di poin berapa kita akan melakukan cross-over. Random, ini bit-nya ini adalah, kenapa kita tidak 8? Kalau dia 8 di sini, dia tidak ada cross-over-nya. Kemudian kita kurangi 1. Jadi kalau 7 di sini, maka ini yang di cross-over sini. Jadi kita buat angka random dari 1 sampai 7. Nah, ini adalah angka random dari 1 sampai 7 untuk mencari posisinya ini. Ini kan 1 sampai 8. Ini posisinya kan 1 sampai 8. Jadi kalau ini, nah ini posisinya 1 sampai 8. Jadi kalau posisinya di sini, maka cross-over-nya di titik sini. Di titik sini. Kalau 2, maka cross-over-nya di sini. Ini posisinya di titik 2. Kita tidak melakukan di 8, karena kalau di 8, dia tidak melakukan cross-over. Kemudian sama, individunya sama seperti orang tua laki-laki sama orang tua perubungan sama persis. Jadi tidak melakukan cross-over. Kita hindari itu. Sehingga kalau kita sudah create bilangan random, kita panggil parent pertama itu tadi adalah, dia, ik-nya, bilangan ininya, sama dengan parent I, I-nya 1. Dia nomor berapa? Jadi dia akan memandu, ik-nya itu kan kumpulan individunya. Maka ik di baris ke berapa? Kolom sembarang. Itu parent 1. Parent 2 adalah, parent 2 itu tadi nomor berapa? Baris nomor berapa? Nomor 4, maka dia adalah ik di baris nomor 4 kolom sembarang. Maka itu adalah kode gen-nya. Kita panggil kode gen-nya ini. Bilangan binarnya. Nah, terus kemudian kita flip seperti ini. Jadi, children 1 itu adalah parent 1 dari kolom 1 sampai beta. Beta bilangan random itu poinnya. Dari kolom 1 sampai beta. Itu adalah anak pertama, anaknya, anak pertamanya adalah mengwarisi gen parent 1 dari kolom 1 sampai kolom beta. Nah, dari kolom beta sampai N, dia mewarisi parent keduanya. Seperti ini. Jadi, ini betanya kan 2. Betanya dalam hal ini 2. Maka, children 1 ini, ini baris 1 sampai baris kedua. Dia adalah di parent 1. Sedangkan setelah itu, dari beta saat ini, kolom berikutnya sampai ke terakhir, dia adalah parent 2-nya. Maka ini adalah, punya parent 2. Begitu juga, children 1 plus 1, ya, children 2-nya adalah, ini adalah punya parent 2. Dari kolom 1 sampai kolom beta, kolom kedua. Nah, ini kemudian punya orang tua kedua. Sorry, orang tua pertama. Dari kolom beta plus 1 sampai N. Nah, ini. Nah, kita lakukan itu dari I sama dengan 1 sampai 7. Naik 2 kali, 2 kali. Karena parent 1, parent 2. Nah, setelah I sama dengan 2, maka parent 3, parent 4. Maka setelah 5, 5 dan 6. Setelah ini 7, 7 dan 8. Begitu. Nah, ini kita lakukan di MATLAB. Nah, ini ya. Ini crossover-nya seperti ini. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini kalau di RUN, maka, oh, bit-nya ya. Bit-nya ini, bit-nya ini saya ganti 8, karena saya ganti 8, 8 bit. Ya, sudah gitu. Maka ini kita, kita crossover. Nah, maka kita sudah punya, cilt-nya ini. Ini. Nah, ini. Ini kita sudah punya 8. 8 individu baru hasil crossover. Nah, saya tidak tahu ini punyanya siapa, ini punyanya. Bisa misalnya begitu. Ya, ini di prosesnya. Ya. Kita sudah punya 8 individu baru hasil crossover. Belum dimutasi. Maka yang berikutnya kita akan mutasi. Di video berikutnya kita akan bahas tentang mutasi.